Aku masih ingat sama ucapan Mbah Putri kalau Mbah lebih baik nahan lapar daripada gak nginang atau susuran. Makanya hari ini aku mau ngajak Mbah Kakung dan Mbah Putri ke pasar. Aku masih ingat sama ucapan Mbah Putri kalau Mbah lebih baik nahan lapar daripada gak nginang atau susuran. Makanya hari ini aku mau ngajak Mbah Kakung dan Mbah Putri ke pasar. Buat beli bahan-bahan buat nginang dan tembakau untuk susuran. Mbak Putri seneng banget, karena sekarang punya persediaan injet, gambir, dan tembakau yang lumayan banyak. Tapi Mbak Putri dan Mbak Kakung pasti bakal lebih seneng lagi ngeliat kejutan kecil yang udah aku siapin di rumah. Mbak, ini ngaman mandi buat Mbak. Kau maaf aku di sini, aku kalau misalnya mau pipis, harus jemuh malam dulu, mandi harus jemuh malam. Karena cuma ditutupin sama daun-daun. Aku masih membuat karakowanya dulu. Ini bukan dari aku, Mbak. Ini sebenernya Allah. Kan dia dari kesempatan bersama ini. Aku juga nyiapin berbagai sembako buat Mbak Kakung dan Mbak Putri, sekedar untuk makan sehari-hari. Aku mau punya mbak. Ini semuanya jadi milik mbak sekarang. Ini semuanya jadi milik mbak. Ini semuanya jadi milik mbak. Ini semuanya jadi milik mbak. Ini ada beras. Aku tahu sahabat di sini, aku ngerasain. Bagaimana rasanya nasi yang ngediganti berhari-hari. Ada semuanya beras. Yanduk, yuk tak terimau pikir banget, yanduk, kawai. Ini mau nih aku, nggak pakai seneng aku, yanduk. Ya mba, ini ada minyak, banyak kalau masak apa-apa minyaknya nggak pernah diganti tau mba. Sekarang minyaknya bisa ganti yuk. Iya, yanduk. Masih ada satu hadiah terakhir lagi yang mau aku tunjukin buat mba. Nah mba, sekarang mba Putri sama mbak aku punya dipan baru. Soalnya dipan bak kangkung yang kemarin kan udah rusak banget ya mba. Iya. Kayu-kayunya juga udah pada patah kan mba. Aku bihan ya dok. Aku turunnya, kaya kurunggalar, pantalnya kursitok. Gak turunnya yang gerarak tangi loroh apae, bayoknya loroh. Gak turunnya menggarangkalar, tambahkan keninggone. Hei, kayak loroh. Angger tangi turun mesti nyebut, bayokku loroh. Lalu kita nih, kok ngarak tisambah tisopo. Mba bilang sebelum punya ini, bahkan tidurnya di depan yang udah rusak. Kalau misalnya mba yang udah bangun tidur tuh badannya pada sakit. Tungunya, tangi tangannya. Apalagi kan si mba harus kerja capek-capekan. Terus istirahat, istirahatnya di tempat yang gak layak. Bantanya juga cuman satu. Itu pun satu berdua buat Mbak Kakung sama Mbak Putri. Gak ada sarung bantanya juga, cuman pake lap doang. Semoga dengan semua pemberian ini Mbak Kakung dan Mbak Putri bisa lebih menikmati hari-hari tua mereka. Sekarang, aku harus pamit. Berat rasanya meninggalkan dua orang tercinta yang tak hanya mengisi hari-hariku yang singkat di sini, tapi juga memberi makna hidup yang tak terhingga. Aku bahagia banget bisa tinggal sama Mbak Kakung sama Mbak Putri. Di sini aku banyak banget pengalaman, tenangan sama Mbak Putri sama Mbak Kakung. Tenangan cari kerang, susahnya cari makan. Susahnya mau memasak. Terus tidur malam-malam, kedinginan, lampu mati. Semua bener-bener berkesan buat aku. Di sini aku diajarin ketabahan, pawakal, bersyukur, menerima segala sesuatunya dengan ikhlas. Mbak Putri gak pernah ngeluh. Mbak Putri selalu semangat. Walaupun aku pergi, tapi hati aku di sini. Mbak Putri selalu semangat aku. Mbak Putri selalu semangat aku. Mbak Putri selalu semangat aku anggap kayak nenek selalu semangat aku. Mbak Putri selalu semangat sama Mbak Batu. nanti pulang nyetan ngelor nidil paramu di pare nona teguh ya Allah selamat dianggap